Apa yang Bapak ketahui tentang COVID-19? Saya tahu banyak. Sudah direncanakan tahun 2010. Dan disimulasikan tahun 2012. Lalu dimainkan tahun 2020. Tujuannya, Pak? Tujuannya adalah... Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti. Kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok longki juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan. Dan I challenge you. Kita anggap saja semuanya itu adalah ulah. Foundation itulah saya ngomong. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua, mau digoblok-goblokin? Ada di Alkitab. Semua bangsa disesatkan. Hanya dengan apa? Permainan far-ma-si. Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemi Treaty. Apa itu, Pak? WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Kalau nyamuk Wolbasia sendiri, Pak? Iseng banget sih urusnya nyamuk. Ide dari mana? Apakah ide jenuin? Atau by order? Hari ini tamu saya Jendral Bintang 3 nih. Wow, luar biasa. Komjen Bapak Dharma Pong Rekun. Disebut sebagai mantan wakil kepala badan siber dan sandi negara. Saat ini menjabat sebagai analisis kebijakan utama di bidang jenbang lem diklet polri. Jendral Bintang 3 ini. Kontroversi. Karena bilang COVID-19 adalah konspirasi. Luar biasa, Pak. Menulis buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan beberapa kali mengungkapkan bahwa ada kendala chip dan upaya pengumpulan data. Mulai dari identitas, medical record, paspor, dan data lain-lainnya. Semua merupakan sistem for all. Paling vokal juga menyuarakan tentang onimbus lo, kesehatan sebagai kejahatan kesehatan. Ada yang salah, Pak? Hampir benar lah. Hampir benar. Pong Rekun itu orang mana, Pak? Marga, Pak. Oh iya, orang mana, Pak? Toraja. Oh, orang Toraja. Itu Marga ya, Pak? Ya, Marga. Kalau orang Batak bilang Marga, kalau saya bilang family name lah. Oh, oke. Sekarang masih aktif, Pak? Jadi Jendral Bintang 3? Ini tahun terakhir. Dan bulan terakhir. Bulan depan saya sudah retired. Oke. Pak, langsung aja, Pak. Ya, silahkan. Bapak nggak salah nih, Pak. Bapak polri aktif Jendral Bintang 3. Tapi dari sekian banyak konspirasi tadi, berani banget, Pak? Di mana salahnya, ya? Oke, kita mulai satu-satu, Pak. Covid-19 itu konspirasi? Saya tidak mengatakan konspirasi. Tetapi orang-orang yang tidak paham, mereka yang menuding bahwa saya berbicara tentang teori konspirasi. Oke. Yang benar apa, Pak? Yang benar seperti yang sudah disebutkan. Karena bahasa konspirasi, saya sendiri tidak terlalu peduli dengan itu. Oke. Sebenarnya, Pak Dokter juga selalu melakukan konspirasi itu. Apa itu, Pak? Kerjasama. Kerjasama. Perksekongkolan kalau di KBLI-nya, Pak. Perksekongkolan. Maksudnya gini, Pak. Bapak bilang... Pengki-pengki kan juga gitu, Pak. Main mata. Oh, iya, iya. Oke. Definisi konspirasinya. Koordinasi, kolaborasi, itu kan menyangkut semua, Pak. Tapi Bapak menyatakan bahwa Covid itu adalah bukan pandemik, tapi plandemik. Menurut Bapak? Sejauh yang saya tangkap sampai sekarang. Dari siapa Bapak tangkapnya? Teman-teman dokter dari Berita. Dokter siapa? Teman-teman spesialis dokter paru saya. Mereka paham atau tidak? Yang mereka paham ada pasien datang ke rumah sakit. Hanya sampai di situ kan? Dengan gejala seperti ini? Hanya sampai di situ kan? Dan hasil labnya seperti ini? Hanya sampai di situ kan? Pertanyaan saya. Oke. Dari mana mereka tahu gejala itu? Bahwa itu ada kaitan dengan nama yang sudah disebutkan tadi. Kenapa mereka tidak bertanya? Nama ini siapa yang disebutkan? Menemukan. Lalu filosofinya, nama ini kenapa dinamakan Covid? Pernah nggak kalian bertanya ke situ? Lalu sejak kapan nama ini ditemukan dan dicanangkan akan dimainkan di tahun 2020. Oke. Lalu siapa? Siapa yang memainkan dan menceritakan bahwa nanti tahun 2020 akan ada wabah dengan klasifikasinya akan gejala A, B, C, D. Siapa yang memainkan itu? Kenapa mereka bisa menyebutkan itu? Oke. Saya akan bertanya kembali. Oke. Supaya nanti akan ada titik temu. Dari saya dulu atau dari Bapak dulu nih mau cerita? Silahkan, terserah. Dari saya dulu nih? Terserah. Dari Bapak dulu deh. Apa yang Bapak ketahui tentang Covid-19? Saya tahu banyak. Apa aja Pak? Sudah direncanakan tahun 2010. Oleh? Oleh Rockefeller Foundation. Oleh? Rockefeller Foundation. Oke. Yes. Dan disimulasikan tahun 2015. Lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Oke. Tapi kalau di luar sudah disosialisikan tahun 2019. Oke. Itu. Tujuannya Pak? Tujuannya? Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Mau diapain Pak? Makanya kenapa Covid di belakangnya ada ide. Identity digital. Oh itu cocokmologi. Selius Pak. Itu cocokmologi. Lihat aja. Time will tell. Emang kita dipasang chip gitu Pak? Time will tell. Kelemahan orang sain di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data, belum ada jurnal. Dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. Yes. Hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihatnya. Udang di balik batu. Sain hanya melihat batunya. Oke. Karena konsep sain hanya bicara data empirik. Berarti Bapak pakai data spiritual? Bukan data spiritual. Ini intelijen Pak. Oke. Karena dunia membatasi pemahaman sesuatu yang akan terjadi di depan. Ini permainan mereka yang memainkan Covid ini. Makanya sekolah Bapak, sekolah saya sama Pak. Sain itu dari sistem, control, intelligent engineering. Oke. Jadi Bapak punya yang intelligent, itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini, hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief sistem Bapak, itu ukurannya apa? Number. Oke. Sehingga Bapak mengukur kewakasan Tuhan dengan apa? Number. Sain membuat orang tidak percaya dengan Tuhan, karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa, tidak bisa dihitung dengan angka. Oke. Oke. Bapak punya ukuran, kalau laki, of whom dengan sperma ketemu, harusnya jadi anak, betul? Iya. Itu tidak matematika linear. Iya. Matematika Tuhan tidak seperti itu. Oke. Jadi ketika kita mau memahami kebenaran, pahamilah apa yang ada di, kalau kita, I know you are Catholic, right? Ya. Pahami yang ada di Bible. Oke. Di situ semua sudah tertulis. Lalu konfirmasikan dengan sejarah yang terjadi. Oke. Dan apa yang terjadi, semua sudah tertulis di situ. Oke. Tapi bukan artinya kita tidak percaya sains kan, Pak? Bukan artinya tidak percaya sains, tetapi sains membuat kita tidak percaya Tuhan. Oke. Kita tidak ke sana sih, Pak. Tapi ini ada kaitannya, Pak. Saya balikin lagi, Pak. Bapak balikin. Saya balikin lagi, Pak. Bapak balikin. Bapak tau dari mana tadi Covid itu adalah plandemic? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya, kenapa dikasih nama Covid? Kenapa, Pak? Bapak tanya dong, kenapa masuk di Indonesia harus namanya Covid? Kalau nggak salah virusnya ya, namanya ya? Iya, saya tahu, Pak. Virus itu tidak ada di Bible. Saya akan lari ke sana juga. Bible kan bukan buku ke dokteran, Pak. Justru itu, Pak. Bapak belajar kan ke dokteran medis. Iya. Karena ke dokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permaisan big pharma, Pak. Oke. Ya. Makanya semua dunia harus menerima namanya Covid. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Gak pernah ada yang bertanya. Oke. Karena apa? Orang-orang sudah disyok terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Jadi tanya dong, kenapa namanya Covid? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya. Ada latar belakangnya. Covid itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang. Siapa yang sudah kena JEP akan menerima sertifikat, Pak. Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya arti A. Artificial. Sembilannya I. Jadi barang siapa sudah dapat JEP, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia. Dan akan di control oleh artificial intelligence. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Bapak taunya dari mana, Pak? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh mengatakan akan ada air bah. Air bah belum terjadi. Dan dia membangun bah terah di atas bukit. Oke. It doesn't make sense at all. Oke. Apa yang terjadi? Bapak taunya dari mana? Kalau bicara sains. Saya cuma bilang nanti. Kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok longki juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan gak biasa. Silahkan saja. Kita buktikan. Dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019. Gak ada yang meleset. Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya gak dengan selulerpon? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan e-KTP. Eh bukan digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya. Antara smartphone yang kita terima tahun 2008. Mulai dari IOS dan Android. Itu berkembang begitu pesat. Dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada disini. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Itu giringan mereka. Sehingga merebak dimana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini, Pak? Ya mereka. Yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya. Bapak tau gak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah gak Bapak berpikir? Kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti itu. Enggak. Ada yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA. Boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Who run the system of the world? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham sih itu. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita. Itu diawali tahun 1902. Juga oke oleh Rockefeller Foundation. Oh. Siapa sih? Apa tadi, Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ini siapa? Apa ini, Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya. Dia raja minyak sedunia. Dia yang mempunyai standard oil. Iya. Jadi bahan-bahan. Kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasil. Makanya foundation sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. Si apa CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi. dengan mengajak ya dengan mengajak Taylor Gates Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya. Sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Gitu. Kita awalnya adalah homo ima godei. Berkembang menjadi homo homini lupus. Harusnya kita menjadi homo homini socius. Oke. Tetapi homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimbah. Siapa yang kuat yang menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan you harus punya uang. Oke. Untuk punya uang you harus punya kerja. Oke. Untuk kerja you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lalu. Oh. Hanya formal. Oke. Sehingga cara hidup kita juga formal. Oke. Iman kita juga iman formal. Mereka set seperti itu. Mereka set. Kita ini terbentuk. Apakah kita salah? Kita gak salah. Oke. Tetapi kita adalah korban. Bagian korban dari sistem yang mereka buat. Kita bentukan. Oke. Sehingga terjadilah kesulitan ini. Terjadilah luka batin. Mereka yang bentuk semua. Karena kita diadu. Tuhan menciptakan kita bukan itu diadu. Tuhan menciptakan kita untuk saring melengkapi. Oke. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lebih-lebih yang satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya peran dan fungsi yang sama di mata Tuhan. Gitu. Andai katalah mereka yang buat tadi Pak. Foundation tadi yang buat Covid dan lain sebagainya. Tapi kan saya pikir juga orang di. Ada dokumennya. Orang di dunia ini. Saya bisa tunjukkan kalau kita lagi selesai ini nanti saya bisa tunjukkan. Oke. Saya anggap saja memang itu dari foundation itu Pak. Covidnya dari foundation itu. Vaksinnya juga dari foundation tersebut. Ya kan sebenarnya vaksin ada banyak Pak. Ada yang dari Pfizer ada yang dari sini. Saya tahu lah. Kita anggap saja semuanya itu adalah ulah foundation itu lah saya ngomong. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua mau digoblok-goblokin. Ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Terulis. Di Revelation 18 verse 23. Ya. All nation were deceived. Semua bangsa disesatkan. Hanya dengan apa? Permainan far-ma-si. Bahasa Yunaninya far-ma-kiah. Artinya ilmu sihir. Ilmu sihirnya sudah membuat orang itu. Makanya sejak tahun 2010 mulai muncul yang namanya hoax. Hoax. Asal daripada bahasa Inggris hoax fokus. Artinya mantra sihir. Nah ini dimanfaat. Ini disosialisasikan dulu. Untuk menutupi permainan daripada far-ma-kiah. Makanya sekarang wah apa-apa hoax. Dan dia sudah siapkan institusi-institusi yang dibentuk sejak reformasi. Untuk mendrive pola pikir mindset bangsa. Tujuannya ke depan apa Pak? Abis dapat data kita? Total control. Kita buktikan. Kayak gimana itu Pak? Total control. Ketika semua aplikasi sudah ada di dalam handphone. Oke. Saya matikan internetnya. You yang kayak bagaimana menangis. Dan akhirnya saya siap untuk menjadi budak anda. Yang penting tolong kasih saya makan. Oke. Dan semua orang jatuh karena urusan perut. Dan ini adalah permainan rezim komunis itu dia selalu bermain dengan hunger game. Makanya sekarang nanti pertanian pun akan dipersulit. Makanya orang kenapa ngikutin persyarat itu? Demi perut. Oke. Habis gimana lagi? Kalau saya nggak begini saya nggak begitu. Karena mindset kita sudah dibangun. Punya mau makan harus punya uang. Padahal Tuhan ciptakan kita ada tanah cukup bernanam. Nggak perlu punya uang bisa. Bahkan tanaman kita bisa memberikan makan. You punya uang. Nggak ada bahan makanan. Makan kertas. Makan kertas? Iya dong. Kalau nggak ada bahan makanan. Iya. Mau beli apa? Mau makan ini apartemen. Gigit di semen. Tapi Pak. Itu bener kan ditandang chip? Belum sekarang. Ya. Belum sekarang. Yang sekarang mereka lakukan apa? Mereka sudah masukkan namanya nanopartikel. Dan nanopartikel. Bagi orang yang tidak bermain di laboratorium. Dia nggak bisa lihat. Karena nano itu sama dengan satu miliar milimeter. Very very small you cannot see. Nggak bisa dilihat. Partikel. Oke. Itu permainan mereka. Dan mereka nggak akan buka itu. Namanya maling mau buka. Mereka nggak buka. Kok Bapak bisa tahu? Ya. Karena banyak orang yang punya kesadaran tinggi. Ilmuwan juga. Dan mereka yang buka. Itu. Berarti Bapak tahu dari ilmuwan? Atau ini adalah spekulasi Pak? Jadi gini Pak. Kalau kita bisa melihat sesuatu. Kita bisa melihat benang merahnya. Disambung. Apa yang terjadi? Mereka ingin menciptakan satu currency. Ya. Ya. Kalau Bapak baca di Alkitab di Revelation atau Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual kecuali menerima sain. Menerima simbol atau tanda. Tanda apa? Transaksi. Which is it system digital. Yaitu QR code nanti. Oke. Ya. Kita akan dijadikan seperti barang. Disini ada. Barcode. Barcode. Oke. Indonesia juga akan dijadikan barcode seperti itu. Punya barcode. Makanya kita didorong dulu untuk punya digital KTP. Supaya ketika nanti waktu pemasangan chip. Begitu nerve kita mengatakan sesuatu atau tidak nyaman atau hati kita. Ini akan tercatat bahwa oh ini nomor digital KTP ini. Ini orangnya. Itu akan terkonek. Dia main signal. Tidak terhubung dengan kabel ya. Tidak. Pake wifi gitu Pak ya. Signal. Jadi kehidupan ini adalah urusan signal. Pak Bapak sudah sampaikan ini ke Kapolri Pak. Eh. Eh. Saya mau bertanya. Iya. How about. They are part of. Even organizer. They just even organizer. Saya sengaja bicara begini biar gak terlalu. Panidia tau. Tau. Tau Pak. Tau Pak. Kalau perlu diartikan Pak. Saya tahu Pak. Gak justru itu. Bapak gak apa-apa nih Pak ngomong seperti ini Pak. Eh. Ketika Bapak ngomong konspirasi seperti ini. You lebih sayang nyawa you atau Tuhan. Yang saya omongkan saya selamatkan. Saya berusaha untuk membangkitkan kesadaran. Supaya jangan terjebak. Ya. Di dalam kehidupan material. Yang akan kita tinggalkan. Itu yang membuat kita takut. Karena kita begitu takut dengan kematian. Bapak mungkin tidak belajar. Bahwa Bapak. Hanya belajar ilmu kesehatan. Bahwa tubuh manusia. Sehat. Kalau organnya. Berfungsi dengan baik. Betul. Oke. Tapi belajar gak di sekolah. Bahwa tubuh manusia. Hidup dari roh Allah. Gak akan ada Pak. Karena dia ada listrik. Listrik supernatural. Dan listrik itu Bapak gak tanya. Siapa yang ngecas. Gak ada. Hubungan spiritual adalah hubungan tanpa kabel Pak. Cellular pond ini adalah hubungan antara sel mengirimkan signal ke sel lain. Seperti ovun dengan sperma. Membuai sel. Akhirnya dia mitosis. Betul. Pada saat dia mitosis disitulah hubungan antara signal. Seperti itu Pak. Saya agak terganggu kagum dan terkaget kaget Pak. Apalagi saya mendengar ini dari seorang komjen. Nah ini hanya cara Tuhan untuk membuat seolah-olah agar ucapan saya bisa didengar. Oke. Karena dunia ini melihat siapa yang bicara. Tentu Pak. Ya. Tetapi jangan salah. Banyak orang menggunakan ahli. Banyak ahli. Dipakai untuk mendrive. Menggiring orang. Untuk mempengaruhi orang. Tetapi bukan untuk kebenaran. Oke. Karena mereka mendapatkan banyak wang. Jadi yang selanjutnya yang akan mereka lakukan di tahun 2024 sampai 2025 nanti apa Pak? Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemi Treaty. WHO? Pandemi Treaty. Apa itu Pak? Yang akan dilaksanakan pada, yang akan di voting pada bulan Mei. Oh. Apa itu? WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Dan mereka yang atur segala sesuatunya mengenai tubuh kita. Berarti salah satu biangnya juga WHO? WHO itu hanyalah badan khusus. Jadi kena gini ya. Salah satu? Ya. Jadi yang bermainnya adalah United Nations. Oke. United Nations itu pemegang yang memiliki sahamnya adalah salah satunya Rockefeller. Oke. Itu karena di New York punya dia tuh. Oh. Gitu. Jadi kayak ID lah. Bagaimana ngatur orang ngikutin aturannya. Oke. Ini bukan negara. Ini non-state actor. Oh. Organisasi. Organisasi saja. Tetapi karena masuk ke disitu artinya apa? Harus ikutin semua peraturan. Semua ratifikasi konvensi internasional harus diikuti. Gak diikuti di embargo. Itulah kenapa Indonesia ya copy paste aja. Oke. Gitu. Ada gak negara yang ini ada tergantung siapa? Tergantung pemimpinnya. Gitu. Gak perlu takut. Mau ada Tuhan kok. Gak pernah ada yang bicara. Tapi Bapak pernah kena marah Kapolri gak Pak? Kapolri denger ini dikena marah Bapak kayak gitu. Ya. Lebih baik tanya aja. Ya. Saya dicopot juga ya karena beliau-beliau tidak berkenan. Oh. Berarti ada. Aksinya ada Pak ya. Bapak dicopot diturunkan. Ada. Dan saya sudah dianggurin sejak tahun 2021. Jadi saya gak terlalu pusing ya mau pensiun hari ini juga gak salah. Gitu. Karena saya pilih jalan hidup saya. Pak Bapak pernah berpikir gak siapa tau? Siapa tau nih Pak ya. Kita kan diskusi dua pihak Pak ya. Siapa tau apa yang Bapak pikirkan ini salah Pak? Challenge me. Kan gampang. Ya. Tapi inget ya. Time will tell. Dan itulah kenapa orang-orang science selalu membuat banyak orang menyesal di belakangan hari. Karena bermain dengan apa? Barrier science. Bapak bermain dengan barrier apa Pak? Saya tidak. Saya jump. Jumping. Saya jumping. Spiritual science. I can see what will happen. Jadi Alkitab ada Pak. Tadi kan saya udah bilang. Tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli. And I believe. Firman Tuhan adalah roh kebenaran. Dan itu hidup. Dan di Firman Tuhan itu di dalam revelation. Itu bocoran dari Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh si ular tua. Yang ada di taman Eden dulu. Berarti Bapak ada indigo nya juga Pak? Bukan masalah indigo. Karena gini. Kalau kita tau Firman. Maka apa sains atau ilmu pengetahuan itu berangkat dari apa? Pohon pengetahuan. Ya saya kan bicara begini kan. Saya tau Bapak. Cetelik kan gitu. Pohon pengetahuan. Yang buahnya dimakan oleh Hawa. Siapa yang merayu? Ular. Ular ini hanyalah media yang dipakai oleh spirit of evil. Spirit of devil. Untuk merayu dia. Dan mengatakan. Jangan percaya. Dia bohong. Kalau kau makan ini justru kau kayak dia. Oke. Sama dengan sains kan. Jangan percaya yang sana. Percaya dengan kita. Wow. Itu berhala di mata Tuhan. Kalau di muslim dibilang apa? Musrik. You percaya sama Tuhan atau percaya sama dia. Gak bisa dibagi dua bos. Cintamu pun sama istri nyonya yang ada di Palembang. Itu tidak boleh dibagi dua. Dia pasti marah. Iya. Dan itu. Dan itu yang Tuhan mau. Dan I choose this. Kita harus ambil kanan atau kiri. Hitam atau putih. Gak bisa abu-abu. Karena ini adalah kesempatan. Selama peristiwa Covid. Begitu transparan apa yang terjadi. Semua iman terlihat. Dari buah-buahnya. Semua tumbang. Karena apa? Terasa takut. Padahal Covid itu tidak ada. Itu bagaimana Pak? Atau memang virus itu didesain ada? Gini. Tentu orang yang mengatakan ada. Dan mereka tidak bisa memberi Anda proof. Banyak yang mati, Pak. Mati. Banyak yang mati. Banyak yang mati, Pak. Nah, itulah sian, Pak. Sian itu hanya melihat mati. Tapi bagaimana? Bagaimana tidak pernah ditanya? Matinya sesetap nafas, Pak. Sesetap nafas. Saya bikin stres kamu. Maaf. Saya bawa panggilan nih. Dari KPK. Anda menerima duit gratifikasi. Anda penggerapan. Anda dipakai untuk membayar orang-orang kalian Anda. Oke. Anda di mobil tolong ya ambil. Surat panggilan dari KPK. Kan deket. Memainkan... Alam bawah sadar. Fear. Alam bawah sadar. Fear itulah. Fear itulah yang menguasai kita. Belum apa-apa, aduh sakit perut. Aduh. Karena apa yang kita pikirkan akan memproduksi biokimia tubuh. Saya mau tanya. Di dalam diri kita ada tiga pabrik. Hormon. Enzim. Dan imun. Berarti virus itu tidak pernah ada. Itu adalah fear. Imaginer. Suggesti. Orang lucu bicara virus. Padahal. Anak-anak muda suka ngomong. Good fight. Bad fight. Virus itu singkatan. Vibration of us. Bapak nggak kena Covid Pak kemarin? Covid kuncinya. Mau nggak kena? Jangan pernah tes. Ya. Bos ilmuwan ya. Bapak vaksin nggak? Saya. Saya. Berhala di mata saya. Berhala di mata dia. Tuhan marah sama saya. Tuhan bilang begini. Kau nggak percaya sama saya. Aku yang ciptakan kau. Nafasmu dari aku. Bukan dunia. Bukan mereka-mereka yang di dunia yang... Mereka aja yang nyuruh kita. Nggak bisa menyelamatkan hidupnya. Dan mereka adalah orang berdosa. Tuhan bilang. Aku bisa menghapuskan dosamu. Jadi mana kau pilih? Saya yang memilih yang menghapus dosa saya. Paham? Jadi Bapak nggak vaksin? Saya tidak. Definitely not. Karena itu berhala. Berhala di dalam iman saya. Boleh dong saya beriman? Boleh dong Pak. Tapi kan... Ada undang-undang nggak yang melarang saya beriman? Tidak lho. Ya sudah. Boleh dong. Ya sudah. Ini kan kita diskusi. Betul. Artinya gitu Pak. Saya mau challenge juga. Tapi kayak gini Pak ya. Kan Tuhan kan juga... Ada pernah cerita juga Pak. Jadi... Siapa yang cerita? Ada. Mungkin... Suruh ketemuin sama saya. Jangan ini maksud saya. Jangan... Jangan bicara... Kita... Bapak-bapak bicara skripsi. Itu buatnya apa? Harus ada footnote. Bukan gini Pak. Saya yakin Bapak pernah dengar cerita ini. Pada suatu hari ada nelayan di pinggir samudera Pak ya. Dia terombang-ambing. Terus dia berdoa dengan Tuhan. Tuhan jemputlah saya. Kalau memang kau memang ada katanya kan. Tolong saya di sini katanya kan. Lalu lewat suatu kapal kan. Terus dia bilang. Berapa harinya. Terus dia bilang. Saya tahu pengandaiannya. Dia mau mengandaikan lewat situ. Dia bilang. Sorry. Lewat aja kapal katanya. Aku mau tunggu Tuhanku. Tuhanku ada katanya. Tuhanku besar dan. Seperti yang Bapak sampaikan. Naik ke kapal itu adalah berhala bagiku. Lalu lewat dia. Lalu tiga hari kemudian lewat lagi satu kapal lagi. Tidak. Skip itu ya. Lalu dia lewat lagi. Dan akhirnya dia mati tenggelam. Terus dia bertanya dengan Tuhan. Tuhan kenapa. Kalau kau memang ada. Kenapa kau nggak muncul bantuin aku. Aku sudah dua kali muncul di depanmu. Tapi kau abaikan. Terus? Ya. Kan pertolongan itu bisa datang dari mana saja. Dari vaksin. Dari dokter. Makanya lihat begini. Ada yang real pertolongan Tuhan. Ada yang by design manusia. Oh. Paham ya. Jadi tidak selamanya harus kita menganggap itu pertolongan. Bagaimana cara membedakan real pertolongan Tuhan. Atau yang real memang pengobatan. Yang mana yang real. Ini tidak real. Tidak real. Ketika Bapak bilang vaksin kan. Berarti kan tidak real. Pertanyaan saya begini. Kenapa sih harus rame-rame. Santai aja kali. Kenapa sih harus ada panitia. Santai aja kali. Karena ini menjadi masalah besar di dunia. Itu mindset mereka yang ciptakan. Oke. Mereka mempaksakan itu. Santai aja. Anda peluk. Saya peluk. Tidak apa-apa. Tapi jangan tolak saya. Keberadaan saya. Artinya kamu jangan merasa tertolak oleh saya. Mereka santai-santai aja. Tapi ini kan. Malah kentut. Tidak apa-apa. Begitu batuk ya nenek sih. Itu yang saya bilang. They are create stupid thing. Jadi kita kayak stupid. Ya. Kita diajarin tolong-menolong. Tapi gak boleh pegangan. Kan sinting. Oke. Ya. Ini yang dibilang abnormal. Tetapi terminologinya. Mereka ubah menjadi new normal. Oke. Naik lift. Pantat-pantatan. Sampai seperti itu. Ya. Sampai seperti itu bos. Terus punya mata tuh. Ada kali silang-kali silang di restoran. Ya. Ini. Ini namanya apa. Virus administratif. Ya. Pulang dari luar negeri. Yang gak punya duit masuk. Bis mati. Yang punya masuk. Bintang lima. Wah hebat sekali. Masa gak bisa melihat seperti itu. Ya. Kenaikan dan penurunan dari angka covid. Hanya jumlah tesnya kok. Perbanyak tes naik dia. Oke. Dan ini adalah false positif dan false negatif. Oke. Bentar dulu. Jangan bicara dulu. You paham PCR gak? You kan dokter. Tau pak. Apa? Melihat dari virusnya sendiri pak. Ya. Untuk mendeteksi virusnya. Kata siapa? Waktu saya kuliah sih pak. Bapak? Iya. Bapak diboongin. Mana saya punya lihat referensi bapak. Siapa penciptanya? Siapa penemunya? Ada sih pak. Tapi saya gak hafal pak. Nah disitu. Bapak aja gak hafal. Ini tujuannya buat. Bukan tes virus pak. Ini kan cuma garis-garis. Bukan tusuk. Ini cloning DNA pak. Iya. Penemunya adalah dokter Carrie Mullis. Oke. Tahun 1983 dia menemukannya. Oke. Dia mendapatkan Nobel tahun 1994. Dan 5 bulan sebelum dinyatakan Covid itu dia dibunuh. Memang tidak akan dikatakan dibunuh. Dia mati. Karena dia protes. Dia gak mau alat dia gunakan. Oke. Jadi kalau mau bicara data kita bicara data. Oke. Ya. Tapi dengan kita melihat. Tahu apa yang akan terjadi. Ini arahnya ke apa? Digitalisasi pak. Percepatan itu. Pak ini ada yang ngasih tau bapak. Cocok logi. Gak ada pak. Sambung logi pak. Gak ada. Gak ada. Itu bahasa yang disiapkan oleh mereka yang membuat teori konspirasi. Supaya apa? Supaya anda selalu bisa debat saya. Tapi catat. Time will tell. Dan apa yang saya sampaikan. Kejadian semua. Pak gini pak. Sekarang dirubah dari perduli rindungi. Jadi satu sehat. Apa maksudnya? Memang bidang-bidang kalian. Itu nanti akan menguasai dunia. Di akhir zaman ini. Semua mainnya isu kesehatan. Dan mereka bermain dengan data. Oh ada ini, ada itu. Santai aja kali. Ya. Buktinya apa? Main case nya sekarang bukan orang kesehatan. Bisa juga ngatur ini. Kan cuma manajemen aja. Manajemen mereka yang atur. Dan konsepnya dari sana. Buktinya apa? Semua program yang ada di bangsa. Di setiap negara di bawah United Nations. Dia menjalankan program apa? Sustainable Development Goals. Dan itu 17 program. Sustainable. Untuk mengontrol kita. Solusi imajiner. Apa itu? Masalah imajiner. Diselesaikan dengan solusi imajiner. Oke. Pak kalau Onimbus lu sendiri. Merupakan kejahatan kesehatan. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan. Itu maksudnya gimana pak? Yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Astaga. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar Paterima. Hak untuk mempertahankan hidup. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak untuk mempercayai. Hak untuk kebebasan. Meyakini kepercayaan. Mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan sesuai. Itu gak boleh lagi. Jadi ibarat gini. Kalau orang muslim imannya tidak boleh makan daging babi. Maka tidak ada undang-undang yang boleh dibuat untuk memaksa mereka. Oke. Oke itu iman. Begitu juga dengan kami. Oke. Saya bilang kami. Takutnya... Saya bukan bagian dari situ. Bukan dari bagian itu. Ya kan. Bapak luar biasa. Pak. Bagian mana yang kejahatan itu Pak? Kemangusiaan. Bahwa kita punya free will dari Tuhan. Betul. Oke. Oke. Nah selama covid punya free will gak? Oh. Kenapa? Jadi gini ya. Kalau orang memang inya imannya kaleng. Monggo ikutin. Tapi kalau enggak jangan dipaksa dong. Jadi covid itu hanyalah baru simulasi. Nah dengan adanya undang-undang kesehatan Omnibusulo nomor 17 tahun 2003. Oke. Itu saya udah baca semua Pak. Saya yang suka baca. Karena saya tahu betul. Ini menyangkut keselamatan orang tua saya. Keluarga saya. Termasuk Bapak. You have no right to refuse. Apa yang mereka lakukan. Kita gak boleh lagi minum jamu. Kalau kita rasa pengen minum jamu. Itu kejahatan di mata mereka. Makanya Bapak lihat sekarang. Begitu banyak orang kaya. Yang bikin rumah sakit. Bapak mungkin lagi bikin rumah sakit sekarang. Klinik sih Pak. Kecantikan sih Pak. Oke. Ada. Ya mungkin suatu saat. Saya gak bagian dari konspirasi tersebut Pak. Maksud saya. Sebenarnya kalau kita bicara begitu. Bapak gak sadar. Bahwa boomingnya estetika. Sejak adanya handphone. Kalau itu saya sadar. Ya sadar. Kalau itu saya sadar. Akibat dari apa? Media sosial. Bukan. Bukan Pak. Apa? Kamera. Bukan. Gelombang yang di handphone itu. Mengganggu kulit. Dan dia membuat menjadi Bapak berperan. Luar biasa jangan berpikir Bapak. Berpercaya. Saya bisa menemukan sekarang. Oke. Gimana Pak? Coba. 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 Ada problem. Muncul reaksi. Tidak nyaman. Lalu. You give the solution. By design. Engineering. Jadi. Karena apa? Konsepnya adalah apa? Konsepnya industri. Coba lihat sekarang. Mulai dari kepala sampai kayak kuku. Sampai kayak ujung jari. Jadi industri kan? Iya. Bahkan cinta jadi industri bukan? Iya. Industri kan? Ya sudah. Wow jadi duit semua. Dan paling enak cari duit dari tubuh manusia. Iya. Dan semua pekerjaan di dunia ini. Saya tahu sih Pak. Tapi saya nggak berpikir sejauh Bapak sih Pak. Ya harus jauh. Saya tahu. Saya tahu handphone yang menyebabkan industri kecantikan di Indonesia atau di semua dunia. Iya. Berkembang saya tahu. Saya tahu media sosial kenapa? Saya mesti jelaskan. Kenapa? Karena ada kamera. Kamera depan itu lebih berharga daripada kamera belakang. Artinya orang suka selfie ketika. Orang suka selfie. Orang suka cantik. Ya Bapak baru lihat bagian luarnya. Iya. Orang suka cantik sehingga industri kecantikan jadi lebih maju. Baru sampai situ Pak. Media sosial. Media sosial ada. Orang memamerkan kecantikan, kegantengan. Ada bully di sana. Bully menimbulkan keinginan untuk mempercantik diri. Bapak lebih dalam lagi harusnya. Ternyata lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan kalau bisa tolong tutup depan kameranya. Karena rekaman Bapak kapanpun mereka suka. Dan itu sudah disimpan di rekaman mereka di silikon. Berarti kita lagi apa? Jangan bisa lihat Pak. Tahu. Tahu Pak. Makanya ada nyala disini infrarednya. Cuman mantap apa nggak bisa lihat. Buset. Jadi kalau misalnya. Dia punya data. Data ada. Semua video bokep sedunia Pak. Iya. Jadi kalau kita video call dengan mereka. Mereka kena. Kita kena. Jadi ada dua-duanya. Makanya dibilang mirroring. Luar biasa Pak. Pak kalau nyamuk wal basia sendiri Pak. Itu juga ya. Berarti lebih pahal lagi ya. Kan gini lucu. Dulu kita di kecil diajarkan. Cica-cica di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Apakah? Hap-hap. Di sini sekarang sudah berteman. Kalau ada nyamuk di bayi Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Hap. Teplok kan? Iya. Kenapa? Why? Tanya. Kejar terus. Terus peneliti di Indonesia yang ada di Jogja. Di UGM. Namanya Prof. Sekarang jadi Prof. Dulu Doktor. Karena itu dia dapet Prof. Tanya dong. Iseng banget sih. Urusnya nyamuk. Ide dari mana? Apakah ide jenuin? Atau apa? By order. By order. Dari siapa? Bill Gates dan Melinda Foundation. Yang dimulai dari Monash University. Monash University juga mereka yang jadi sponsor. UGM siapa yang sponsor? Rockefeller Foundation. Jadi bukan ini. Tujuannya apa? Supaya ada legitimasi hasil penelitian di Indonesia bahwa ini nyamuk berwolbachia dapat menurunkan populasi daripada nyamuk Aedes aegypti. Kan gitu? Gitu. Gitu. Tetapi. Tidak diteruskan. Apa efeknya dia dengan murah? Ekosistem pernyamukan itu terganggu. Karena di dalam kehidupan normalnya ada kompetitor. Gitu. Supaya mereka telah selalu punya kehidupan seimbang. Yaitu nyamuk ulex. Salah satunya nyamuk ulex. Ternyata nyamuk ulexnya naik. Jadi permainan merusak ekosistem by design lewat konsep science membuat terjadinya kerusakan ini. Nah nyamuk ulex itu membawa virus Japanese antipalitis yaitu radang otak. Tapi gak akan nyamuk ke sana. Oh itu gak tau gue kan gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang di sekolah-sekolah digalakkan vaksin Japanese antipalitis. Kan lucu. Gitu. Gunanya apa sih? Ya rusak sel. Akhirnya apa? Bolak-balik aja nanti ke kawan-kawan yang punya lambang ular itu. Jadi komoditas sampai Tuhan memang. Sistem ekonomi begitu bos. Ciptakan dulu masalah. Masalah muncul manusia sendiri kok. Kayak misalnya gini. Dokter Richard cukup makan dua kali sehari. Udah. Perintilannya itu yang bikin pusing kepala. Pengen ini. Pengen gaya ini. Pengen baju begini. Gak tau ini mahal sekali nih. Pengen selana mahal di sobek-sobek kan gitu. Ya kan. Padahal apa? Cukuplah pakaian. Cukuplah makan dan pakaian. Pengen apartemen. Mahal. Pengen ini. Pengen itu. Padahal makan. Begitu makan banyak. Nanti gue kolesterol. Kan gila kita. Terus pergi ke laboratorium. Cek darah. Datang kesana. Dikasih keluar. Angka. Puyang lagi. Kita bayar. Kita pulang. Kita puyang. Jadi pikiran. Mainnya cuma disitu aja Pak. Lingkaran setan ya Pak. Ujung-ujungnya apa? Tidur diri. Itu rumah sakit. Tapi kalau bapak sakit tetap ke dokter ya Pak. Dulu iya. Kapan terkali bapak ke dokter Pak? Lima tahun yang lalu lah. Tujuh tahun yang lalu. Itu pun karena apa? Itu pun karena saya belum paham betul. Tetapi setelah saya paham. Bahwa yang menyembuhkan. Bukan mereka. Dan bukan obat-obat itu. Tetapi tubuh saya sendiri. Dimana sel saya. Masih bisa bangkit. Kuncinya satu. Tenang. Makanya kalau ke rumah sakit cuma satu. Kasih obat Pak. Nah. Tenang. Supaya bisa tidur. Ininya nggak mikir macam-macam. Bangun pagi. Ah enakan. Jadi makin gitu. Nah. Apa yang terjadi pada diri kita adalah. Alaran tubuh. Bukan berarti penyakit. Rasanya tidak nyaman. Disebut penyakit. Supaya. Bisa jual. Obat. Oke. Dari mana nama penyakit semakin banyak? Dari mana Pak? Dari yang bikin namanya. Supaya. Jumlah variasi obat. Semakin. Banyak. Iya bos. Oke. Nah. Orang yang ngasih obat. Ngerti nggak isinya? Nggak. Karena. Apa. Disiplin ilmu dia dengan yang bikin obat. Itu tidak nyambung. Orang cuma lihat. Ingredientnya di sini. Pak dari kapan. Sejak kapan. Bapak. Berpendapat seperti ini Pak. Apakah dari muda. Dari. Atau baru-baru. Baru-baru aja 2018. Baru 2018. Iya. Bapak. Punya teori konspirasi. Bukan punya teori. Saya nggak pernah berteori. Orang aja yang. Yang ditutup. Apa namanya. Kesadarannya. Hanya tahunya sampai di situ Pak. Supaya apa. Supaya jangan sampai. Ketangkep dia punya. Modus operandi. Tahu modus operandi. Iya. Drama kejahatannya jangan ketangkep. Makanya. Sampai detik ini siapa yang paling mendukung Bapak? Saya tidak peduli siapa yang mendukung saya. Tetapi banyak orang yang menerima manfaatnya. Sehingga. Karena mereka tercerahkan. Oke. Orang-orang kecil ini nanti kalau. Mereka gampang tercerahkan. Orang yang sain yang susah. Oke. Karena mereka. Harus mempertahankan. Eksistensi dari Pak. Strata yang dia terima. Untuk menutupi. Modus operandi itu. Makanya kenapa. Orang hukum juga. Dia ada yang namanya. Ego sektoral. You nggak. Oh saya yang lebih tahu kok. Oh saya yang lebih tahu ini. Iya. Tapi kalau kita tahu semuanya. Ternyata apa. Sengaja dipecah-pecah. Supaya terjadi ego sektoral. Oke. Dan tidak pernah sinkron. Oke. Untuk apa. Biar selalu berantem. Tetapi berantem itu. Selalu bisa jadi nilai ekonomi. Oke. Jadi duit. Betul kan? Oke. Dan you pernah melakukan bukan? Enggak sih Pak. Enggak. Enggak. Saya cuma lihat di sini. Gitu-gitu. Coba kalau Bapak. Teori. Yang di tubuh Polri nih Pak. Kalau sekarang Pak. Tubuh Polri Pak. Saya boleh tanya. Kenapa Anda tertarik bertanya ke situ? Ya kan. Gini Pak. Bapak kan punya pandangan internasional. Punya pandangan. Jangan terlalu bangga dengan internasional. Internasional menguasai kita punya mindset. Apa yang ada di kepala di Bapak. Itu karena apa? Ilmunya dari yang membuat dari konspirasi. Gini Pak. Bapak kan tadi berbicara. Covid. Wall Basia. Saya tidak berbicara. Anda bertanya. Ya ya. Saya bertanya. Bapak menjawab tadi kan. Ini kan soal yang global. Umum. Internasional gitu kan. Ya. Orang kan ada yang percaya. Ada yang enggak. Ya. Mereka enggak percaya. Mereka. Enggak percaya. Atau dia percaya. Tergantung. Kesadarannya Pak. Ya. Makanya saya. Kalau orang belum punya kesadaran tinggi. Levelnya masih ini. Dia pasti. Percaya. Makanya saya ingin bertanya dengan Bapak. Untuk yang lingkupnya. Mungkin lebih nasional kayak gitu Pak ya. Untuk. Melihat perbandingan. Dari ceritanya. Kalau di tubuh Polri sendiri Pak. Konspirasinya bagaimana? They are part of system. Mereka part of system. They are part of system. Karena kan itu. Organisasi. Subsystem kan. Subsystem. Sistem ini kan ada. Ada sistem. Apakah semuanya rekayasa semua Pak. Kalau dalam tubuh Polri. Apa semua rekayasa semua. Yang mana. Yang mana. Tentang hukum. Tentang pemeriksaan. Tentang sambung. Misalnya Pak. Satu-satulah. Biar saya urai. Kalau semua kan. Tentang Pak sambung. Tergantung manusianya. Siapa yang melakukan itu. Maksud saya. Siapa yang. Berwenang. Melakukan. Katakanlah penyidikan. Kalau dia takut Tuhan. Dipercaya pasti. Tapi kalau tidak takut Tuhan. Saya tidak bisa jamin. Tentang. Gampang kan. Kenapa. Karena cintakan. U. Uang. Kenapa bisa cintakan uang. Yang dicinta bukan uangnya. Angkanya. Kenapa angka anda suka. Karena dari sekolah sudah didoktrin. Kunci kesuksesan anda. Dilihat dari. Angka. 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 Uang ini cuman. Oh nilai ya. Nilai sekolah. Nilai kapo. Dari situ mas. Orang. Begitu terobsesi. Dengan angka. Mereka duduk disini. Karena apa. Karena ada. Janji angka. Betul juga. Bukan betul. Dan guru-guru yang mengajar kita. Itu ternyata dulu. Waktu kita ST. Masih muda-muda juga kan. Yang ngajar. Ternyata kalau ditanya. You tau gak. Yang du ajar bener gak. Gak tau. Yang penting. Tugas gua. Bacain ini. Yang penting bulan depan. Gua dapat. Angka. Udah. Dan. Untuk. Jawabannya. Gua udah dikasih buku kunci. Jadi. Seperti itulah kehidupan. Makanya. Mindset orang. Rata-rata. Serah. Seragam. Oh seragam. 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 Gak. Seraka itu. Apa namanya. Manifestasinya. Seragam. Makanya. Selama sekolah. You dipakai kan baju seragam kan. Betul. Supaya kalau dia tidak. Tapi polisi juga pakai seragam pak. Nanti dulu. Polisi kan kemudian. Mindset kita sudah dibangun dari sejak kecil. Ya. Dimana daya kognitif kita belum berkembang. Di antara usia 0 sampai 7 tahun. Dari mulai TK. Kenapa masuk mulai TK. Ada gak ketentuan bahwa manusia harus sekolah. Tidak. Pendidikan perlu. Perlu. Bukan pendidikan yang diseragam. Bukan pendidikan yang diseragam. Dia bisa. Rubah semua mindset. Dia rubah semua perilaku. Gak ada lagi adab. Anak makan sama orang tua begini semua. Orang tua juga gak bisa negur. Karena apa. Ya udah. Itu akibat apa. Akibat kita mengikuti arus globalisasi. Yang disebut dengan modernisasi. Dimana sekarang orang ribut dengan. Z generation kan. Padahal sekarang sudah alpha generation. Kenapa kita harus ngikutin. Pre boomers. Baby boomers. Z X generation. Millenial. Kenapa harus kita ngikutin semua itu. Siapa yang bikinnya. Mereka juga yang bikin pendidikan ini. Ada perang dunia jilid 1. Jilid 2. Jilid 3. Emang Tuhan bikin jilid. Jadi mereka lah itu. Pak. Apakah konspirasi ini berlanjut ke Pilpres juga Pak? Ya. Gini Pak. Saya mau kasih tau Pak. Praktek konspirasi itu dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Cuman mereka yang menggaungkan adanya teori itu gitu. Konspirasi berasal dari konspirasi. Bernapas bersama. Ibaratnya apa. Satu frekuensi. Atau apa. Chemistry. Itu sama juga sebenarnya. Juga dengan istri juga konspirasi. Bagaimana anak kita nanti kita pura-pura. Bukan. Hubungan yang tadi Bapak bicara tadi. Ya. Adakah hubungannya ke Pilpres juga nanti Pak? Ada. Ada. Kepasangan nomor berapa nih Pak konspirasi? Enggak. Gini. They are part of it gitu semuanya. Karena mereka sudah dikondisikan dari sana. Oke. Saya bisa tau semuanya. Cuman kan saya tidak perlu buka sini. Jadi mereka itu. Karena sistem KPU. Itu yang menciptakan mereka. KPI juga Kak. Mereka. KPK mereka. KPI? Iya. Penyiaran TV Pak? Iya. Makanya kan ada acara. Cari setan. Dan gitu. Oh. Sadar nggak? Digiring ke sana. Wah kalau film-film yang laku sekarang harus horror. Ini kawan-kawan saya pada ngadu nih. Waduh kita sekarang kalau bikin film ini di luar ini nggak laku. Bagaimana? Mereka bisa create laku apa nggak? Keren ya? Nah itu kalau nggak nyampe ke sana susah bacanya. Terkaget-kaget. Mereka selalu bikin kehidupan kita kaget-kaget. Dan selalu terlambat. Makanya penyesalan selalu di belakang. Itu mereka yang cinta. Kalau di depan pendaftaran Pak. Itu juga mereka. Jadi apa yang ada di kepala kita selama ini. Itu bahasa mereka semua. Ilmunya mereka semua. Kita hanya menggunakan. Kita ini kayak BO. Apa yang kita dengar itu yang kita ucapkan. Terakhir Pak. Mulai dari spill. Yang lebih ringan aja Pak. Ternyata berat-berat ada konspirasi. Semua yang lebih ringan aja Pak. Kemarin Saiful Jamil Pak. Ditangkep. Polisi. Waduh ditangkepnya Pak. Udah seperti teroris kali ya Pak. Di tengah jalan gitu Pak. Ditangkep pakai baju preman polisinya gitu. Ada narasi lagi. Mau ditembak katanya Pak. Mau ditembak. Tangkep. Cek. Dibebasin Pak. Sudah diwawancara ya? Iya. Kan ada di podcastnya Didi Kubusir ya. Oh iya. Sama ada di podcastnya siapa lagi tuh. Melanie Ricardo kalau aku nggak salah. Adakah cerita dibalik itu Pak? Saya nggak tahu. Karena kan saya bukan pelaku lapangannya. Oke. Ya. Tapi overall. Saya mau kasih tahu bahwa. Perilaku. Mereka memainkan perilaku. Perilaku. Yang terjadi. Di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya ini adalah bagian daripada desainnya mereka. Tapi nggak orang nggak sadari. Kenapa orang jadi buas? Kenapa orang jadi penakut? Kenapa kita harus takut? Kita ini satu. Ciptaan Tuhan. Makanya Tuhan yang masih. Tuhannya satu. Ciptaannya banyak. Tetapi kenapa kita menjadi diadu satu dengan yang lain? Kenapa konsep hukum? Kita nggak sadar bahwa dari mulai sekolah kita sudah dididik untuk itu. Tanpa kita sadari. Karena dia bermain di alam bawah sadar. Kehidupan kita dikendalikan oleh dua sistem. Satu. Pikiran sadar. Dan pikiran alam bawah sadar. Subconscience. Pikiran sadar hanya 5%. Dan yang tidak sadar. Supra naturalnya 95%. Itu yang mengatur kehidupan kita. Sehingga tanpa sadar. Orang merasa kalau gayanya begitu gagah. Ini kan tanpa sadar Pak. Ya. Ini orang nggak sadar. Terbentuk Pak. Oke. Ya. Terus kemudian kalau misalnya orang bilang. Oh ini. Keadilan juga industri. Mencari kebenaran industri. Ya karena. Cintakan uang tadi sudah dibentuk. Oke. Karena they have to maintain their carrier. Mereka harus maintain hidup dia. Dan ini kayak benang merah yang saling keterkaitan. Apa ini bukan konspirasi? Ya. Orang mau kuliah juga ada seperti itu. Banyak lah sebenarnya. Ya. Dan banyak hal mungkin diantara ini Bapak juga mereka. Diam-diam konspirasi Bapak nggak tahu kan gitu. Oke. Bagian mungkin Pak ya. Ya. Nggak. Karena kita sering melakukan itu. Tetapi ketika kita diperlakukan begitu kita nggak sadar. Oke. Bapak pernah cipta kondisi nggak? Menciptakan kondisi. Misalnya gini. Ntar gue kalau ditanya bini gue. Gue bilang gini ya. Itu kan mencipta kondisi Pak. Ya ya ya. Nah pernah nggak melakukan itu? Pernah. Nah pernah. Ketika Bapak diperlakukan begitu. Bapak nggak sadar. Ternyata mereka juga memperlakukan kita. Kita biasa bohongin orang. Begitu kita dibohongin. Kita nggak sadar kalau kita dibohongin. Ya apa. Hebatnya mereka memainkan cara itu. Oke. Gitu. Kenapa sebelum covid ada namanya sosialisasi? Padahal itu sebenarnya apa? Dia lagi torture kita punya mindset. Supaya apa? You rekam di alam bawah sadar. Begitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ah main dia tuh. Tubuh kita tuh seperti itu Pak. Gitu. Dan yang paling ini. Kalau orang stress. Itu harus banyak minum air. Karena ini. Gitu. Kalau Bapak sakit. Saya mau selesaikan dulu. Kenapa banyak yang mati? Pertanyaannya kenapa harus isolasi? Jawab. Supaya nggak nular Pak. Ya itu maunya mereka. Kalau gue nggak takut kenapa nggak boleh? Hehehe. Ya kan nularin orang lain. Nah supaya keluarganya nggak tahu apa yang terjadi di dalam Bos. I keep the data. I know everything. Kenapa nggak boleh bayar handphone? Tanya mereka. Supaya nggak bisa telepon keluarganya. Take me out. Oke. Oke? Pak kalau Bapak sakit masih... Now you firm? Ya oke Pak. Firm nggak? Firm. Pak kalau Bapak sakit masih... Kalau saya suatu hari nanti... Saya tidak pernah mau bicara sakit Pak. Mindset sakit itu kalian ciptakan. Bapak pernah tanya... Kata sakit siapa yang menemukan? Sakit itu rasa Pak. Bukan penyakit. Tetapi ini... Antara sakit dengan penyakit ini dibikin beda-beda tipis. Sakit flu. Penyakit flu. Supaya apa? Supaya penawarnya ada... Sebenarnya apa? Tubuh kita aja lagi apa yang... Ada sesuatu... Caranya Pak untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi... Jangan... Ambil penkiller... Untuk menghilangkan rasa sakitnya. Atau rasa ngilunya. Justru akan membuat... Dia akan... Merambah kemana-mana. Karena Pak. Oh udah aman nih. Berarti Bapak juga nggak pernah medical check up Pak? Now not anymore. Di Polri juga nggak Pak? Sekarang tidak lagi. Dulu iya. Karena nggak tahu. Apa yang kita datang? Cuman bicara alat kok kalian... Bukan hebatnya kali. Kalian hanya bicara... Apa kata alat? Dan alat ini sangat tergantung kepada apa? Dinamika hati kita. Makanya Firman Tuhan mengatakan... Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pasti kelar. Karena ketika hati gembira... Yang infinity... Shalom membuat apa? Hormon interferon keluar. Kalau hormon interferon keluar... Semua clear. Bisa nggak kita seperti itu? Hati yang gembira ada yang obat. Walaupun nggak punya uang. Nah persoalannya itu. Selama ini orang hanya gembira kalau dapat uang. Atau punya rumah baru. Atau dikasih dia itu. Itu bukan gembira. Gembira yang Tuhan inginkan. Tidak melihat keadaan tapi keputusan. Terima kasih Pak Dharma Pong Rikun. Sudah datang ke sini. Thank you so much Pak. Makasih Pak. Sehat selalu Pak. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard.